Kita akan membahas fenomena yang ada di dekat kita dan sangat mudah untuk ditemui. Fenomena apa itu? Fenomena kebaperan. Kalau kita punya teman misalnya, dulu akrab, sekarang kok jadi renggang. Kalau ditelusuri, ada apa sih penyebabnya? Entah itu penyebab yang menurut kita itu sepele, sehingga tidak kita sadari. Tetapi juga ada penyebabnya yang sebetulnya memang itu dalam kacamata umum ya, pada dasarnya itu salah yang kita lakukan tindakannya. Misalnya, kita dengan berulang-ulang melakukan kesalahan kepada teman terdekat, kepada orang terdekat, yang kemudian membuat orang itu menjadi ilfil, menjadi malas ketemu, dan menganggap kita ini toxic gitu. Nah itu faktor, ada faktor X-nya. Apa itu faktor X-nya? Faktor X-nya adalah pada ketidaksadaran bahwa kita sudah melakukan tindakan yang menyinggung perasaan orang lain. Itu hal sepele mungkin. Di mana letak filsafatnya? Letak filsafatnya adalah pada bagaimana kita bertindak, dan sejauh mana kita bisa mengukur tindakan kita itu, apakah tetap dalam track moral, moralitas tertentu yang kita pegang. Yang paling gampang disini kita andaikan adalah moral kolektif. Suatu kebaikan dan keburukan, standarisasi baik dan buruk yang disepakati oleh komunal, oleh kolektif. Siapa mereka? Ya, orang-orang di sekitar kita. Kita ambil contoh misalnya di pekerjaan. Ketika saya misalnya bekerja sebagai dosen, maka kolektif yang ada di sekitar saya, saya itu, keseharian saya banyak saya habiskan di dalam satu kolektif, yaitu kolektif akademia di kampus tertentu itu. Dan kalau kita lihat, kampus kan besar ya. Kita bidik domain yang lebih spesifik, yaitu di level fakultas misalnya. Kita lihat, tentu di level fakultas itu ada staff, ada dosen ya. Kalau di tempat saya bekerja, ada dosen, ada tendik atau tenaga pendidik, ada struktur kepengurusan fakultas ya. Nah, mereka-mereka itu adalah sirkel saya. Ketika saya bekerja, dan tentu ada kelumerahan yang berlaku di sirkel tersebut. Mengapa kemudian ada beberapa tindakan saya yang bisa dimaklumi oleh sirkel tersebut, dan ada perbuatan yang tidak bisa dimaklumi? Atau dengan kata lain, ada perbuatan yang bisa ditolerir, ada perbuatan yang tidak bisa ditolerir. Semua itu tentu karena ada standar. Standar kelumerahan. Bagaimana standar kelumerahan itu ada, itu karena ada konsensus. Yang sudah berlangsung, tentu tidak sebentar ya. Sudah sejak lama, bahkan sejak fakultas itu berdiri. Lalu, apakah kemudian setiap tindakan yang saya lakukan, itu harus menyesuaikan dengan kemauan kolektif tersebut? Tentu di sini kemudian kita bisa membagi ya. Mana ranah private, mana ranah publik. Tentu kalau saya hadir di dalam institusi itu, institusi formal itu, maka itu sudah masuk ke ranah publik. Karena lebih dari satu orang yang terlibat di sana. Bahkan lebih dari dua orang. Sehingga apa? Apa yang saya lakukan, pasti akan dibaca, dinilai oleh standar yang dipunyi oleh masing-masing orang, yang kemudian dikomparasikan lagi ke dalam satu kesepakatan bersama. Baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Dan itu bersifat sangat normatif. Kemudian di ranah privat, tentu kita punya ideal yang ingin kita capai, kita punya ukuran bagaimana seharusnya itu terjadi, dan bagaimana suatu hal itu tidak terjadi. Keharusan dan bagaimana kita kemudian melihat sekeliling kita dengan ukuran yang kita punya. Nah, ukuran yang kita punya itu, itu tentu ada di dalam subjektifitas kita. Orang lain tidak bisa mengintervensi si kepala saya. Dalam artian, kalau dalam konteks psikologis ya, bisa dipengaruhi, tersugesti gitu ya. Tapi dalam konteks epistemik ya, pengetahuan, apa yang saya observasi di sekeliling saya, itu sebagai data dan saya olah dengan kesadaran dan pikiran saya, maka itu terisolir di dalam kepala saya dan di dalam pengalaman saya. Permasalahannya adalah, tidak semua orang bisa berdamai dengan ketidaksinkronan apa yang ada di dalam ideal kepalanya dengan apa yang secara faktawi ada di sekelilingnya. Kemudian kita bisa melihat ada teman-teman yang rebel, bahasanya ya, melawan arus, ada juga teman-teman yang oportunis, atau ada juga teman-teman yang seperti orang main game online itu, dia AFK. Dia keluar dari server, ada atau tidak adanya itu tidak berpengaruh apa-apa. Nah, itu tiga kategori dari yang paling umum ya di dalam satu sirkel kerja, yang pasti dimanapun itu kita bertemu dengan orang-orang macam itu. Kalau kita cek diri kita sendiri, kita masuk di kategori mana ya? Silahkan. Saya, teman-teman yang nonton ini, harus mengecek itu. Kalau kita lompat ke dalam filsafat Islam, ada Al-Ghazali mengatakan, ada tiga kategori manusia, kalau tidak salah ya. Yang pertama adalah, orang yang tahu kalau dirinya itu tahu. Yang kedua, orang yang tidak tahu kalau dirinya tahu. Yang ketiga, orang yang tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Nah, kata Al-Ghazali, yang paling buruk itu adalah kategori yang ketiga ya. Karena dia tidak tahu bahwa dirinya itu nggak tahu. Jadinya sok tahu gitu. Nah, seringkali orang macam ini, mahluk macam itu, ada di sekeliling kita, di dalam institusi kita, bekerja. Dan bagaimana cara menjikapi itu? Sebetulnya, kalau ini pendapat saya pribadi ya, kita bangun semacam simulakra, simulakrum ya, satu dunia yang kita andaikan sebagai dunia alternatif, realitas alternatif dalam kepala kita, bahwa semua ideal yang saya punya, itu pertama-tama harus dipahami bergulir di simulakrum itu. karena di luar simulakrum itu, itu tidak bisa kita tebak. Unsertain. Tidak pasti ya. Dan standar yang kita bikin, yang kita buat misalnya, kerja itu ya harus seperti ini gitu. Itu yang kita idealkan. Berperilaku itu harus seperti ini. Itu yang kita idealkan. Itu yang ada di dalam simulakrum yang kita bangun. Nah itu kita sepakati dulu disitu, bahwa kita membangun satu realitas alternatif. Kemudian langkah keduanya, kita pahami, sadari, bahwa realitas di luar simulakrum kita itu, itu adalah realitas yang tidak bisa kita intervensi bagaimana keberadaannya. Contoh, kita tidak pernah bisa mengintervensi apakah orang itu akan berpersangka apa tentang kita. No. Big no ya. Itu sama sekali bukan ranah kita. Ketika misalnya orang berpikir tentang kita hal yang buruk, ya itu murni kedaulatan dirinya. Jika itu benar, ya oke, kita bisa nilai. Kalau misalnya itu salah, apa yang mereka pikirkan itu tidak akan pernah bisa merubah sedikitpun fakta yang kita punya. Kembali lagi ke simulakrum yang tadi. Kita punya ideal nilai, ya, yang kita operasikan untuk memahami sekeliling kita, untuk menilai secara moral, itu pun akan berhadapan dengan simulakrum yang lain. Yaitu realitas alternatif yang dibangun oleh masing-masing individu di dalam realitas sosial kita. Nah, sehingga apa? Tentu ketika saya mengatakan begini, itu bukan berarti everything is relatif. Semua itu relatif. Tidak. Saya tidak mau menggiring teman-teman untuk menjadi relatifis naif. relatif. Mungkin akan terkesan relatif ketika kita membenturkan antar realitas alternatif itu, antar simulakrum itu, sementara kita lupa bahwa ada kolektivitas di situ. Nah, kemudian kita berlanjut berikutnya, realitas sosial di mana kita hidup, sebagaimana yang saya contohkan tadi, misalnya di fakultas tertentu itu, di institusi tempat saya bekerja, maka di situ ada kelumerahan. Nah, kelumerahan ini itu yang paling tricky di dalam satu institusi. Bahkan, sanksinya itu, itu bisa mengatasi, bisa lebih, lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan peraturan tertulis, hukum tertulis, yang dibuat oleh dekan, atau rektor, dan seterusnya. Dan itu bisa terawat lintas generasi. Kalau hukum positif, kita mengatakan hukum positif seperti keputusan rektor, SK, dan seterusnya, itu kan itu positif. Itu bisa dibatalkan kapanpun juga. Tapi kalau kelumerahan, itu tidak jelas barangnya, dan kita tidak bisa secara total melepaskan diri dari kelumerahan. Dari satu hal yang disebut kelumerahan itu. Misalnya, ketika kita masuk ke dalam satu institusi, dan kita mengambil satu peran yang serius, yang menargetkan, atau kita fokusnya itu pada bidang akademik misalnya, tentu yang ada dalam realitas alternatif yang kita bangun, simulakrum, bahwa institusi tempat saya bekerja, itu seharusnya sama seperti apa yang saya idealkan. Apa yang saya idealkan adalah setiap dosen itu produktif, menulis, tidak ada plagiasi, kemudian transparansi dalam kepengurusan, kemudian setiap dosen itu harus mengupdate mata kuliah bahan ajarnya, jangan sampai mahasiswa itu lebih pinter, kemudian dosen tidak boleh ada yang saling cemburu, kegiatan-kegiatan dalam kampus juga harus yang berisi, yang berbobot, jangan hanya joget-joget, senam misalnya, harus akademik banget gitu ya, harus filsafat banget misalnya, jika itu seperti saya tempat bekerja adalah institusi filsafat, itu yang saya bangun. Bertemulah kita dengan satu realitas yang kemudian tidak sesuai dengan standar yang kita bangun, tidak sesuai dengan realitas yang saya bangun itu. Nah, itulah yang kemudian saya sebut ada benturan dengan kelumerahan kelumerahan seperti apa yang dikendaki oleh banyak orang itu, tentu yang kita jadikan acuan bukan orang yang sedang menjabat di situ saja, bukan orang yang sedang ada di dalam sirkel kita itu saja. Orang yang dimaksud di sini adalah bukan fisiknya, secara fisik mungkin ada yang sudah meninggal, ada yang baru masuk, ada yang sudah pensiun, ada yang baru masuk, ada yang sudah mulai senior, ada yang sudah mau pensiun, bukan fisiknya, tapi pikirannya. Pikiran yang menjadi lumrah itu, itu yang kemudian bisa kita sebut sebagai status quo. Apakah kita bisa menggoyangkan status quo itu? Karena saya punya ideal bahwa, oke, lingkungan ini harus seperti ini, sama seperti institusi filsafat yang berkembang di tempat lain, misalnya, sebentar dulu. Kita tidak bisa langsung merevolusi itu. Kenapa demikian? Karena tidak semua simulacrum yang terlibat di sekeliling kita yang sudah menyempakati satu kelumerahan, itu memahami tawaran ideal kita sebagai satu hal yang sinkron dengan kelumerahan itu. Kalau mereka memahami bahwa apa yang kita idealkan itu adalah satu hal yang menabrak suatu kemapanan yang tidak sesuai atau bahkan bisa menggoyangkan, maka mereka akan memahamnya sebagai satu hal yang keluar dari real moral yang dianggap baik itu. Pada akhirnya, saya yang punya ideal tersebut akan dieksklusikan. Itu secara umum, tentu. Ada banyak remeh-temeh dibaliknya dan ini berlaku di semua sirkel ya. Ada penjegalan, ada gosip-menggosipkan, iri dengki ya. Kemudian apalagi banyak sekali yang paling parah itu misalnya fitnah-memfitnah. Dicitulah kemudian satu sirkel itu menjadi toksik. Kita memang yang kemudian masuk lalu sebelumnya ingin merubah keadaan, akan ada dua pilihan di situ. Terkontaminasi oleh racun-racun itu atau kita hadir untuk memurnikan, menetralisi racun. Seperti orang yang mabuk jamur kotoran sapi itu ya, itu kalau dinetralkan itu bisa pakai air kelapa. Apakah kita mau menjadi air kelapa yang menetralkan atau kita menjadi air kelapa yang justru malah menambah kadar kemabukan itu. Nah, apa yang saya sampaikan ini sebetulnya relate dengan apa yang pernah digaungkan oleh Hans Georg Gadamer. Sebetulnya itu pikirannya tentang heroetics, tapi puncak dari filsafat Gadamer itu adalah bildung ketika orang sadar bahwa ada beragam, bahwa realitas itu plural. Kita nggak bisa memanibulasi realitas. Kita tidak bisa memaksakan realitas di sekeliling kita sesuai dengan apa yang kita idealkan. Di situ kita kemudian mengambil sikap yang realis ya. Bahwa apapun yang kita konsepkan tentang realitas, apapun yang saya pikirkan tentang orang lain, itu tidak akan merubah fakta bagaimana orang itu. Jadi, kalau kita merujuk pada Gadamer, orang yang sudah tercerahkan itu adalah orang yang sudah sadar bahwa bagaimana dirinya itu berlangsung kualitasnya. Dia bisa mengecek dirinya itu berhubungan juga dengan Sokrates ya. Kita bisa memeriksa hidup kita sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita sadar kalau kita itu tidak tahu. Kita sadar kalau kita itu tahu gitu ya. Pengecekan itu bisa terjadi kalau kita mengizinkan adanya dialog lintas horizon. Nah, lintas horizon ini nyambung tadi dengan simulacrum yang saya katakan tadi. Bahwa antar horizon itu independen satu sama lain. Tetapi tidak ada larangan untuk mempersepsi satu sama lain. Kenapa demikian? Karena proses mempersepsikan itu adalah suatu kenisjayaan. Karena kita manusia menyejarah, kita terlempar dalam kesejarahan kita kata Heidegger, kita tidak bisa menolak sedang ada dengan ada yang lain. Dengan orang lain tadi itu. Nah, itu adalah konsekuensi eksistensi. Konsekuensi eksistensial kita hidup dan kita selalu berhadapan dengan beragam simulacrum yang dibangun oleh masing-masing individu yang disebut juga oleh Gadamer sebagai horizon-horizon. Bagaimana sikap kita terhadap horizon? Pertama adalah kita akui bahwa mereka itu ada, keragaman itu ada, keragaman horizon, lalu berdialektika dengan horizon tersebut, tapi tidak meleburkan, antar horizon itu tidak melebur menjadi satu ya, sehingga menghilangkan keunikan dari setiap horizon itu. Apa relevansinya dengan kasus tadi ya, dengan analogi yang tadi tentang circle-circle toxic itu? Relevansinya adalah bahwa di dalam satu tempat kerja itu ada banyak horizon. Dan setiap horizon itu saling menafsirkan satu sama lain. penafsiran itu akan mengarah kepada satu masalah besar jika tidak ada dialog antar penafsiran. Saya menafsirkan sikap tindakan dan isi kepala teman saya. Oke, apakah berhenti setelah saya menafsirkan? Tentu tidak. Bahan yang sudah saya tafsirkan ya, itu menjadi satu pemahaman, saya pertemukan dia dengan objek yang saya amati itu dengan teman saya di situlah kalau dalam bahasa agamanya tabayun lah sederhananya. Eh, bener nggak apa yang aku pahami tentang kamu? Tapi tidak sepuluh lugar itu kita bertanya ya, itu kan mengkonfirmasi namanya, nggak terlalu asik. Caranya yang lebih elegan adalah berdialog dengan orang itu. Kita berdialog, jangan jaga jarak. Oke, bolehlah secara sikap, secara sikap politik kita boleh jaga jarak, tapi secara satu aktivitas pengetahuan, aktivitas epistemik, jangan jaga jarak. Karena kalau sudah dalam satu institusi, dalam satu komunitas, dalam satu kolektif, pengetahuan itu tidak lagi terisolir dalam kepala kita. Ada yang terbentuk yang disebut sebagai pengetahuan kolektif, sosio-epistemik. Jadi ada pengetahuan yang kemudian itu ada relasinya dengan kuasa, dengan sejarah, dengan kesadaran kolektif, dengan memori kolektif. Nah, jika hal itu terjadi, ada dialog, maka bisa saya katakan ya, kemungkinan besar fitnah-memfitnah, gosip-menggosipkan, cemburu, saling cemburu, saling julid, itu nggak ada lagi. Akan muncul satu kolektifitas yang sehat, tidak toksik. Karena apa? setiap interpretasi subjektif yang terbangun dalam simulacrum itu akan terkonfirmasi dengan adanya fusi horizon. Jadi, perasangka saya tentang bos saya, perasangka bos saya tentang saya, itu tidak lagi terhalang oleh tem sekat yang besar ya, yang kuat, tapi sudah menjadi dinding-dinding yang penuh dengan rongga, sehingga kita bisa mengkoreksi diri sendiri. oh ternyata apa yang selama ini saya pahami tentang bos saya, tentang teman saya, itu keliru. Karena faktanya, dia tidak pernah memfitnah saya, dia tidak pernah iri dengan saya. Itu hanya ketakutan saya yang berlebih karena melihat teman-teman saya sebagai pesaing dan ancaman. Terakhir, tentu hal yang toksik itu akan bermula dari persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat itu terjadi dikala kita tidak menjalin komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Oke, semoga kita ke depannya bisa menikmati apa yang sedang kita kerjakan dengan teman-teman kerja kita, kita pahami mereka sebagai orang-orang yang mungkin mirip dengan keluarga ya, kita bisa membangun sistem kekeluargaan, bukan dalam konteks nepotisme ya, keluargaan dalam konteks kita bertukar pengetahuan ya, tidak ada hal yang kemudian perlu dimonopoli dengan serampangan. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. terima kasih.